Pemirsa libur akhir pekan yang disusul libur hari raya Israq Mi'raj dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata. Untuk mengurangi kepadatan wisatawan saat pemberlakuan PPKM level 3, petugas memperlakukan aturan ganjil genap kendaraan yang menuju arah Puncak Bogor. Pemirsa antisipasi libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat memperlakukan sistem ganjil genap selama 4 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari hingga 28 Februari 2022 mendatang. Sistem ganjil genap ini sudah diberlakukan sejak hari Jumat pukul 2 siang dan akan diberlakukan sampai hari Senin pukul 12 malam. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gaduk ini mulai dipenuhi oleh para wisatawan lokal yang mayoritas adalah kendaraan roda 4 berplat B atau berdomisili Jakarta. Meski mulai dipadati oleh para wisatawan, Powerless Bogor masih belum memperlakukan sistem one-way karena sistem tersebut merupakan sistem fungsional namun jika nantinya terdapat penumpukan kendaraan yang cukup parah maka sistem one-way akan diberlakukan. Pemeriksaan ganjil genap ini diberlakukan di 6 titik yaitu di kawasan Sentul, lebih tepatnya di kawasan Belanova dan juga Rainbow Hills serta di kawasan lainnya yaitu di kawasan Banon, Bendungan, Simpang Gaduk dan juga Pasar Angin. Pemberlakuan sistem ganjil genap ini merupakan antisipasi dari membatasi mobilitas masyarakat karena mengingat bahwa masih pada masa PPKM level 3. Dari Puncak Bogor, Lika Priliani, Angga Yosua, Galibagas, AN News, melaporkan.